Sudahkah kau melakukan sesuatu untuk bangsamu? Sudahkah kau melakukan pengorbanan untuk negerimu? Renungkanlah itu dalam hati dan pikiran. Kita semua tahu bahwa kerja keras dan perjuangan para pahlawan yang telah lebih dari puluh pergi meninggalkan kita membuangkan hasil yang luar biasa untuk negeri kita tersintai. Tak terasa, sudah 78 tahun setelah bangsa kita merdeka. Sesungguhnya perjuangan itu belum dan takkan pernah usai. Kita semua masih harus melakukan perjuangan dalam artian yang berbeda. Bukan lagi tentang mengangkat senjata, merenggut banyak nyawa, serta bertumpahkan darah. Namun membangun jiwa bangsa yang merdeka. Membangun jiwa bangsa yang merdeka yakni dengan mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan perilaku yang berorientasi terhadap kemajuan dan hal-hal yang baru serta modern. Sehingga negara kita, negara Republik Indonesia menjadi negara yang kuat dan mampu untuk bersaing dengan negara-negara di berbagai belakang. Lili kita bukan tidak mampu untuk bersaing dengan negara-negara maju di berbagai penjuru. Negara kita bukan tidak memiliki anak-anak bangsa yang cerdas dan jenius. Namun, otak burus tikus-tikus serangka menghampat karya-karya anak bangsa untuk terus bergembang. Banyak penemuan-penemuan luar biasa oleh anak-anak bangsa tidak dikubus, bahkan tidak diakui oleh negara mereka sendiri. Justru sebaliknya, diakui bahkan digunakan oleh negara-negara maju di berbagai belakang. Potensi luar biasa ini seharusnya didukung oleh pemerintah untuk dikembangkan sehingga dapat digunakan pada masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara, besar kecilnya suatu bangsa ditentukan oleh besar kecilnya mertabat bangsa itu sendiri, serta relasinya dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa yang besar memiliki situs warisan kebudayaan yang memegangkannya. Kita semua juga tahu bahwa bangsa kita memiliki kebudayaan yang luar biasa. Dengan 1340 suku bangsa, 718 bahasa daerah dan ribuan warisan budaya, menjadikan kita sebagai bangsa yang besar. Sumber daya alam yang luar biasa serta hasil bumi yang sangat melimpah, menjadikan kita sebagai bangsa yang besar serta dilirik oleh negara-negara maju di berbagai belakang. Untuk menjadi bangsa yang bermartabat, kita harus mulai dengan menjadi kebersihan lain batin. Maksudnya ialah, memiliki sistem pemerintahan yang bersih dan memiliki lingkungan yang bersih. Untuk menjadi bangsa yang bermartabat juga harus didukung dengan ekonomi yang kuat. Selain itu, rakyat juga harus merasa bahagia dan tidak tertekan. Yang terakhir adalah taat. Taat dapat diartikan juga sebagai disiplin. Kita kerap kali mendengar bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan. Tak ada satupun negara di dunia yang mampu untuk berkembang tanpa adanya kedisiplinan. Hal ini dapat kita lihat pada negara-negara yang memiliki tingkat kedisiplinan sangat tinggi. Seperti Jepang, Jerman, Singapura dan masih banyak negara-negara maju lainnya. Negara-negara ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan negara kita. Oleh karena itu, pada saat ini, detik ini, kita harus membukakan mata seluruh bangsa Indonesia. Bahkan tiap lapisan masyarakat harus tahu dan sadar bahwa kita butuh dan harus melakukan perubahan. Kita juga harus memberikan perhatian khusus terhadap generasi muda dan membekali mereka dengan fondasi yang kokoh. Yaitu dengan menurunkan kedisiplinan yang tinggi, karakter yang kuat, kejujuran, serta ketuhanan yang memadai. Untuk menjadi bangsa yang kuat, seluruh lapisan masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan harus bekerjasama. Pemerintah harus bijak dalam menjalankan roda pemerintahan. Tak hanya bijak, bersikap jujur, rela berkorban dan pekat terhadap permasalahan juga harus mereka miliki. Untuk masyarakat, kita harus memiliki kepercayaan terhadap para pemerintah kita. Namun, kita juga harus bersikap kritis dan cermat terhadap gerak-gerik setiap penguasa dalam negeri. Kita harus jeli terhadap setiap pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemerintah kita. Kita juga harus bijak dalam menggunakan media massa. Banyak sekali berita-berita yang beredar, namun tidak sesuai dengan kenyataannya. Saudara-saudara, kita harus melakukan dobrakan perubahan untuk menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan bajak, bersemangat lang Raja Wali Sukta, berjiwa api yang mengbarat, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan negeri yang bermartabat. Indonesia kita tercinta. Udah, 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 Udah!